Intro Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Junov Siregar bersama Dandim dan Komunitas Motor Trail Bintuni Adventure Menyemerakan hari ulang tahun NKRI ke-77 di Kabupaten Bintuni Kapolres menggunakan motor trail roda 3 memimpin rombongan menyusuri wilayah pedalaman di Kabupaten Teluk Bintuni Rombongan menyusuri jalan yang sulit sejauh puluhan kilometer dengan rute kampung Tembuni, Mayado, Moskona dan kembali ke titik pemberangkatan Aksi difokuskan pada pembagian ribuan bendera Meri Putih dan pembagian Sembako Rombongan mendapat sambutan hangat masyarakat sentepat Tentang kami ini mungkin hanya sebentar saja Kebetulan ada apa-apa bergerak Tapi minta tolong kita serahkan secara simbolis Mungkin ada yang dipasang juga Jadi Bapak Ibu, adik semua yang ada di sini Ya Pak Mirsa, kembali di special event HUD ke-77 Republik Indonesia bersih-bersih untuk negeri Menyambut HUD RI ke-77 ini ada banyak cara tentunya Bre untuk menyambutnya Salah satu mal di kawasan Jakarta menyajikan tontonan mural para pahlawan Republik Indonesia Yang dikemas dengan konsep glow in the dark Ya para pengunjung yang datang dapat menikmati suasana kemerdekaan sambil bersuah foto Ini liputannya Pak Mirsa Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Mall Hope Life Taman Anggrek Jakarta bekerjasama dengan Museum of Toys Membuat pameran mural glow in the dark bertemakan para pejuang Indonesia Hasil karya seni para seniman lokal ini dipamerkan dalam sebuah ruangan Yang berisi lukisan maupun patung-patung tokoh pejuang Indonesia Mulai dari Insinyur Soekarno hingga sosok pemimpin negara saat ini Presiden Joko Widodo Lukisan mural yang dipanjang di dalam ruangan klub ini ketika dipantulkan cahaya lampu Akan menghasilkan warna yang menonjol Sehingga sangat menarik untuk dijadikan spot berfoto bagi para pengunjung Ya disini saya bisa foto-foto apalagi sementara lagi kan kemerdekaan Jadi temanya nyambung aja gitu Untuk ruangan yang saat ini ada sekarang ini Ruangan Patriot ini disediakan langsung untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun Ruangan ini spesial dibuat dengan dalamnya ini ada mural-mural yang dibuat oleh pelukis Indonesia Dengan lukisan-lukisan berupa ada pahlawan yang digambarkan untuk mengenang para pahlawan yang telah berjuang Diketahui pameran mural glow in the dark edisi kemerdekaan Diklah dari tanggal 5 Agustus kemarin hingga 4 September mendatang Pemirsa di belakang saya merupakan mural glow in the dark Hasil karya kolaborasi dari para seniman lokal yang dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan kita terdahulu Dengan hadirnya karya seni yang ikonik ini Pengunjung dibuat merasakan semangat kemerdekaan dari sisi yang berbeda Dari Jakarta, Revika Sibarani, Pandu Prio, INews melaporkan Revika seru banget tadi ya di depan mural yang glowing dia juga ikutan glowing Betul sekali dan ini bisa menjadi salah satu cara juga tentunya untuk mengenalkan pahlawan Indonesia Dengan cara yang lebih modern dan dengan cara yang lebih fun ya untuk anak-anak Buddha khususnya Apalagi kalau anak Buddha kan dikit-dikit selfie, kalau ada yang glowing dikit selfie Tapi gak apa-apa sih dengan selfie diposting di Instagram mungkin jadi lebih banyak yang tertarik untuk datang dan untuk ikut mempelajari nih siapa saja pahlawan-pahlawan Indonesia Positif sekali ya Dan Pemirsa ngomong-ngomong soal tema kita hari ini bersih-bersih untuk negeri Menteri BUMN Erick Thohir punya cara bersih-bersih di BUMN Di tangannya puluhan BUMN dan anak usaha yang sudah tidak beroperasi dan dianggap berkinerja tidak baik dipangkas Ya harapannya dengan upaya bersih-bersih ini ekonomi bangsa akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Halo Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir Halo Pak Erick apa kabar Baik sehat-sehat semua Sehat semua ya Pak ya kita akan berbicara tentang hari kemerdekaan Indonesia dimana yang menginjak usianya ke 77 tahun Dan tema kemerdekaan tahun ini Pak Erick itu adalah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Dan menurut Pak Erick kenapa tema ini diangkat tahun ini Pak? Ya karena memang kan situasi pada saat Covid itu luar biasa Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara di dunia itu isu kemanusiaan Isu daripada tentu ekonomi dan isu-isu lain yang sangat berat dihadapi Tetapi kan kalau kita lihat kembali apa yang dilakukan Indonesia luar biasa Bagaimana kita sangat cepat mengantisipasi Kerjasama kementerian juga sangat solid Dukungan daripada alim ulama, tokoh-tokoh agama, TND, PORI juga sangat solid Inilah kekuatan bangsa kita Di awal-awal ingat sekali ketika Covid ini sudah melanda Banyak negara waktu itu sempat bagaimana mencari solusi pembangunan rumah sakit secepat-cepatnya Ya rejeki anak soleh ya Kebetulan Indonesia baru selesai ASEAN Games waktu itu Saya dan Pak Basuki Menteri PPR bicara kepada Bapak Presiden waktu itu Kenapa tidak Wisma Atlet ASEAN Games yang kemarin jadi rumah sakit itu dijadikan opsi Dan itu kan kita tidak perlu bangun lagi Dan sehingga di awal-awal ketika belasan ribu mesti mencari tempat penanganan Covid Kita sudah punya rumah sakit darurat terbesar waktu itu Belum lagi bagaimana kerjasama dorongan Bapak Presiden waktu itu menugaskan Ayo cari vaksin Saya dengan Bu Menlu kita mencari vaksin waktu itu sampai ke Cina, ke Inggris waktu itu Akhirnya kita mendapat Sinovac dan juga AstraZeneca Baik tentunya cita-cita ini harus dibarengi dengan atau dilakukan dengan upaya bersih-bersih Di dalam kementeriannya sendiri termasuk BUMN gitu ya Pak Kalau kita lihat juga Perik sempat bersih-bersih Kasus yang begitu besar, Jiwasraya dan Asabrik Itu katanya Bapak sempat dapat teror ya Pak pas lagi bersih-bersih itu Pak Ya gini, kalau korupsi itu kan memang bagian bagaimana yang harus diberantas Walaupun kita menyadari korupsi itu dari zaman dulu sampai sekarang itu ada Tetapi kan kita harus meminimal korupsi ini Karena korupsi ini tentu apalagi korupsi uang rakyat, uang pemerintah Ini sangat menyakitkan Nah karena itu kita di BUMN ya kita melakukan bersih-bersih ini tidak lain Ya karena kita melihat sepertiga daripada ekonomi Indonesia itu BUMN Artinya kalau BUMNnya korup sehingga tidak sehat Bagaimana BUMN bisa menjadi sebuah korporasi yang baik Dan bisa menjadi bagian ketika pemerintah mengintervensi kebijakan dengan kebijakan ketika ada ketidakkesimbangan Contoh pada saat Covid, tidak mungkin kalau BUMN ini sakit ketika harga masker itu 100 ribu Bulan Maret tahun 2020, kita waktu itu operasi pasar 5 ribu rupiah Berarti apa? Marginnya sangat kecil, tipis Tapi harus kita lakukan Nah itu kalau bisa dilakukan kalau BUMNnya sehat Nah karena itu bersih-bersih dilakukan Lalu kalau kita di momen kemerdekaan ini Apa sih Pak di usianya yang ke-77 tahun ini Yang ibaratnya bisa dibanggakan atau menjadi kebanggaan Indonesia? Ya banyak hal ya yang sudah dilakukan bangsa Indonesia selama 77 tahun ini Kalau kita ceritain satu persatu bisa 4 jam setengah nih Bisa ratusan episode ya Pak Ada kekuatan yang luar biasa Bagaimana bangsa kita ini dari krisis ke krisis terus bersatu Berarti intinya persatuan Indonesia begitu ya Pak Kalau tadi kita sudah ngomongin kebanggaan Tidak bisa dipungkiri, pasti masih banyak PR-PR besar yang harus dihadapi Indonesia Menurut Bapak apa saja PR besar itu? Masing-masing generasi punya isu yang berbeda Masing-masing periode pemerintahan 10-15 tahun punya isu yang berbeda Hari ini seluruh dunia dan masuk di Indonesia dihadapi perubahan yang sangat luar biasa Ada perubahan iklim yang tidak menentu Perubahan digitalisasi yang sangat juga menghilangkan banyak pekerjaan dan juga jenis usaha Belum lagi kesehatan yang kita tidak tahu apakah pandemi tidak datang lagi Semoga semuanya bisa menjadi kenyataan kalau misalnya kita bersatu untuk membangun Indonesia lebih baik lagi Terima kasih Pak Erick telah bergabung bersama kami di momen kemerdekaan ini Sehat selalu Pak Dirga Hayu Dirga Hayu Indonesia Ya Stephanie memang yang namanya peningkatan atau perkembangan itu hanya dengan menambah-menambah-menambah Tapi mengurangi itu juga bisa disebut kayak kemajuan Kayak istilahnya less is more gitu ya Betul sekali Bre Dan Pemirsa semangat untuk menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan terpancar dari berbagai masyarakat di seluruh Indonesia Dan beberapa bahkan nih sampai viral di media sosial Nah kayak apa aja nih yang viral-viral di media sosial berikut adalah rangkuman aksi para masyarakat yang sukses menarik perhatian warganet Semangat menyambut peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke 77 Republik Indonesia Terpancar dari aksi para peserta lomba gerak jalan ini Dengan dandanan kompak dan koreografi unik peserta gerak jalan ini antusias tampil menyemarakan lomba menyambut peringatan 17 Agustus Aksi kocak ini sukses menarik perhatian netizen dengan komen-komen lucu Tak mau kalah para peserta lomba gerak jalan 17-an ini juga antusias menyambut hari peringatan kemerdekaan Indonesia Dengan dandanan unik layaknya tokoh kartun Sean The Ship, mereka tampil dan menghibur warga Aksi lucu mereka juga sukses menarik perhatian warganet hingga viral di media sosial Masih tentang gerak jalan, nasib naas dialami seorang peserta lomba gerak jalan Saat tengah menyusuri jalan utama, salah satu peserta ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil Warga di sekitar yang melihat langsung berusaha menolong korban Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan Memanfaatkan demam Cittayam Fashion Week, warga Margon dan Depok menggelar lomba fashion show Untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia Dengan penuh percaya diri, para peserta fashion show pamer aksi dan kebolehan Aksi fashion show unik ini pun viral dan sukses menuai komentar positif netizen Yang tak kalah seru, lomba yang digelar di sebuah sekolah ini diikuti siswa yang masih anak-anak Entah karena apa, salah satu anak peserta lomba dengan antusias berusaha menyuapi ibunya dengan roti Saking antusiasnya, usaha anak ini menjadi seolah penuh emosi Aksi lucu bocah ini pun sukses menuai komentar netizen Aduh, Stefannya lucu sekali tadi, itu anak punya dendam sama ibunya Mungkin gantian ya, biasa anaknya dipaksa makan sekarang anaknya yang paksa ibunya makan ya Lucu sekali ya, lucu sekali Kreatif sekali ya masyarakat Indonesia ini kalau ngeliat tadi gerak jalannya Kemudian juga tadi ada yang fashion show terinspirasi dari Citaim Fashion Week Tapi sayang sekali ya, tadi ada juga yang peserta gerak jalan ternyata mengalami kecelakaan karena tertabrak mobil Nah tetap harus hati-hati tetap ya, kalau kita pengen yang unik-unik juga di pinggir jalan Apalagi kanan-kiri dilihat juga, jangan sampai kayak tadi kejadian ibu-ibu ya Untung selamat ya, gak kenapa-kenapa ya Betul sekali Dan pemirsa menyebut peringatan kemerdekaan Republik Indonesia Ribuan warga Lampung Selatan menggelar Pawai Obor Nah kegiatan Pawai Obor ini digelar kembali setelah 2 tahun diterpapa dari COVID-19 Ribuan masyarakat Lampung Selatan mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Pegawai Negeri Sipil Siswa dan mahasiswa antusias saat mengikuti Pawai Obor jalan peringatan Detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 Kegiatan Pawai Obor yang digelar oleh Pemkap Lampung Selatan ini Kembali dilaksanakan setelah 2 tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19 Kegiatan Pawai Obor kembali dilaksanakan karena Kabupaten Lampung Selatan berada di level 1 atau zona hijau Pemerintah daerah berharap masyarakat Lampung Selatan mematuhi protokol kesehatan Paksud ini bisa terus kita tingkatkan Insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini yang kita harapkan masyarakat bisa berkumpul, beraktifitas Ini yang harapan pada malam hari ini Pawai Obor ini juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan nasional Dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fuli Setiawan, Ainyus melaporkan Beragam informasi menarik seputar hari kemerdekaan masih akan kami hadirkan usai jeda berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kemerdekaan adalah kekayaan paling berharga bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia Terlebih bangsa Indonesia Sebab kemerdekaan adalah jembatan dari penindasan menuju kejayaan 77 tahun Indonesia merdeka Kita jadikan momentum kebangkitan bagi segera bangsa Indonesia Saya, Kepala Staf Angatan Laut Raksamana TNI Yudhomargono Serta seluruh prajurit Jalasena Samudera Dengan rasa bangga mengucapkan dirkahayu ke-77 Republik Indonesia Mari kita bawa kembali kejayaan Nusantara Menjadi masa depan bangsa Indonesia Sesuai visi Indonesia sebagai foros mariting dunia Indonesia Udah lebih cepat Bangkit lebih kuat Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kita baji bersyukur bisa terlahir dan menjadi warga negara Indonesia Yang penuh dengan keberagaman, kebersamaan, persatuan dan kesatuan Sehingga dapat hidup dengan aman Damai dan bebas meraih harapan dan cita-cita Suasana kemerdekaan yang kita rasakan saat ini Tentunya tidak terlepas dari kerja keras Dan perjuangan para pendahulu bangsa kita Mari kita jadikan momen peringatan hari kemerdekaan ini Sebagai napak tilas sejarah perjuangan bangsa Untuk mengobarkan semangat memajukan Indonesia Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Dalam wujud kebersamaan dan kebinekaan Dirgahayu kemerdekaan ke-77 Negara kesatuan Republik Indonesia Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan TNI Angkatan Darat di hati rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Selaku Kepala Staf Angkatan Udara Dan mewakili sekenap keluarga besar TNI Angkatan Udara Saya mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kepada seluruh saudara sebangsa dan setan air TNI Angkatan Udara turut bersyukur dan berbangga Seiring usia kemerdekaan 77 tahun Kami mampu tumbuh dan berkembang Dengan tuntutan tugas sebagai garda terdepan Menjaga kedaulatan udara negara kesatuan Republik Indonesia Saat ini kami terus berupaya Untuk mewujudkan TNI AU menjadi Angkatan Udara yang disegani di kawasan Dengan sekenap upaya dan kerja keras Sekenap prajurit TNI Angkatan Udara Serta dengan dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia Kami akan semakin kuat Bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan ini Dan sebagai bagian integral bangsa Indonesia TNI Angkatan Udara optimis Bersama-sama kita akan bangkit dan pulih Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Dan kesejahteraan rakyat Indonesia Dirgahayu Republik Indonesia Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om, Shanti, Shanti, Shanti Om Terima kasih